Ketua DPR RI, Puan Maharni termasuk rajin berkunjung ke Sulut pada Jumat 29 September. Ia menutup Discover Note Sulawesi di Hotel Berbudur, Jakarta. Saat memberi sambutan, Puan membeberkan perasaan mendalamnya terhadap Sulut. Bahkan Puan mengaku kerap dikira orang Manado. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Robis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Jadi selamat sore, Firda dan Tribuners. Jadi ajang Discover Note Sulawesi yang digelar di Hotel Berbudur, Jakarta pada tanggal 1 sampai 30 September. Ditutup dengan megah. Kali ini menghadirkan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharni yang datang untuk menutup kegiatan tersebut. Jadi Ibu Puan Maharni didampingi oleh Bapak Gubernur Sulut, Bapak Uli Dutukambe dan Bapak Gubernur Sulut, Bapak Stephen Kandau. Jadi kegiatan tersebut atau closing ceremony kegiatan tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 29 September, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi Puan Maharni dalam sebutannya menyambut antusias kegiatan tersebut. Jadi menurut Puan kegiatan tersebut mampu menghadirkan banyak sekali pengunjung. Bahkan menurut Ibu Puan ini adalah salah satu kegiatan yang paling ramai yang pernah ia alami selama 2 hingga 3 tahun terakhir. Dan pada kesempatan itu Ibu Puan menyebut bahwa sulut di bawah kepemimpinan Poli Dutukambe bertumbuh pesat secara infrastruktur dan pariwisata, sehingga pertumbuhan tersebut mampu mendampak pada kesejahteraan masyarakat. Dan Ibu Puan mengapresiasi kegiatan tersebut karena dapat membuat, mempromosikan pariwisata Sulawesi Utara sehingga mampu memberikan daya ungkit bagi pariwisata Sulawesi Utara lebih lanjut lagi. Demikian, Fiat.